Oke, balik lagi di Studio Bola Kita rekaman dalam ajang sakit hati Gimana gak sakit hati? Karena tadi pagi sebelum subuh Ada yang terbansai 5-0 Mana gue nonton banget lagi Dan lebih nyakit itu adalah si mantan ya Golin dan Celebrasi Dengan penuh hingar-bingar ya Dan ya gue sempat meramaikan salah satu fanbase Di tim merah itu Dan cukup banyak orang-orang yang kesel kayaknya sama penyataan gue Tapi gak apa-apa Selain match Selain membahas pertandingan Arsenal versus Chelsea Gue akan bahas juga Banyasar City lawan Chelsea yang kita kalah juga Ini seminggu ini kayak busuk banget nih kayaknya Tapi gak apa-apa Kita akan bahas hal-hal menarik apa aja Yang tidak terlihat dari dua pertandingan itu Karena ada fakta menarik yang Ya mungkin ini bisa gue sharing ke kalian Kalau emang kalian gak mau Yaudah serah Tapi ini penting buat kalian Oke Kita mulai tutbolnya Oke teman-teman Nih Kali ini gue rekaman sendiri Ya Karena dua sahabat gue itu Sepertinya Tidak terlalu kuat ya mentalnya ya Karena dibully oleh teman-temannya Dibully oleh netizen Karena Lagi-lagi Chelsea Kalah dalam kurun waktu Tiga hari aja Gue juga Dibully sih Cuman Gue tetap Mau Untuk Memberikan info yang Sebenernya ini menarik Ya Mungkin Sudah banyak yang tahu juga Tapi Gak ada salahnya Bagi kita Bahas Dan ini adalah ajeng Buat kalian semua Kalau mau Mengsambat Dua pertandingan itu Silahkan ayo Ini gue gak bakal Ngasih-ngasih info yang berat-berat Tapi ini adalah hal-hal yang mungkin Ada Dan mungkin jarang Diperhatiin sama orang-orang Oke Gue mungkin mulai dari pertandingan FA Cup dulu City lawan Chelsea Dimana Kita Lagi-lagi Benci ya Sama Nicholas Jackson Karena kita Overall bikin Lima Tendangan Kegawang Dimana Empatnya itu adalah Kreasi dari Jackson Dimana yang Dia setelah melewati Ortega itu Seharusnya dia bisa Mencok bola Dengan amat Smooth Kegawang Tapi dia lebih memilih Untuk mengopar Ke belakang Emang agak lain tuh Bocah ya Setelah rambutnya Kayak Burung Kayak gitu Tapi Gue juga denger Ada beberapa orang Yang memberikan Abuse Ke media sosial Jackson Jadi Ya Maksud gue Kalian boleh kritik Tapi jangan sampai Rasis lah Jangan sampai Menjek-jelekkan Orang Kayak gitu Kita mengkritik Dari segi performanya aja Kayaknya Telagin sekarang Nah Selain itu juga ada Cole Palmer Yang bikin satu tendangan Ke Ortega Total ada lima Shoot on target Tapi yang lucunya nih City pun juga Sebenarnya cuma tiga Tendang ke Gawang Dan dari golnya Si Benardo Silva Tapi yang harus di-highlight Adalah Bagaimana formasi Yang dipakai Sama Pep Guardiola Ini adalah Formasi kekinian Iya Kenapa gue belum kekinian Ini adalah formasi Yang dipakai Sama Sabi Alonso Juara Bundesliga Dan Leverkusen Formasi dipakai Sama Pep ini Adalah 3-2-4-1 Dimana Kalau di Leverkusen Itu 3-2-4-1 Itu adalah Menitikberatkan Serangan Possession Football Dimana Kalau Kita lihat Kesamaan dari Leverkusen Dan City Yang kemarin Lohan Chelsea Itu hampir Tidak ada Long ball Gitu Kalau mungkin ada Ya mungkin 1-2 Tapi kayaknya Gak ada deh Ya kan Semua bola Dari kaki-kaki Dan Ada footage Dimana Sabi Alonso Ketika lagi Isi latihan Leverkusen Ada pemain yang Long ball Dia ngomel-ngomel No long ball No long ball Gitu Nah Ini yang diterapkan Ini sepertinya Ilmu yang diturunkan Oleh Pep Guardiola Ketika Sabi Di Band Muniz Seperti itu Nah Formasi 3-2-4-1 Ini memang terbukti Cocok banget Buat nge-breakdown Tim-tim yang Bisa dibilang Semi low block Atau mid block Ya gitu Karena Chelsea kemarin Juga nahannya Gak terlalu deep Kita masih sering Ke colongan Dan yang anehnya Full back Chelsea itu Kemarin Cicurella sama Bagian kanannya itu Itu Gue gak tau kenapa ya Dia Lebih ke tengah Gitu Lebih ke tengah Akhirnya Ngebikin Wingnya Siti ini Leluasa Gitu Dengan Formasi 3-2-4-1 Ini memang Menggunakan Kekuatan dari Para wingernya Dan seperti yang kita Bilang sebelumnya Yang mesti dikhawatirkan Dari Siti ini Udah bukan lagi Haaland Haaland pun kemarin gak main Karena dia ada Cidera Muscle injury Lagi-lagi Bernardo Silva dan Foden Yang menjadi Motoserangannya Hal yang lebih lucu adalah Hensball Grealish Siapa yang gak setuju Kalau itu bukan Hensball Setuju semua kan Nah ini kita Ngomong Based on data ya Hensballnya Grealish Itu Menjadi polemik Kan Gue udah bilang Michael Oliver Wasitnya Ini gue bacain dulu ya Susunan Wasitnya ya Wasit utamanya Itu Michael Oliver Assistant Riffrey Atau yang jadi Farnya Stuart Bird Lalu Asisten Riffrey Kedua Ada Dan Cook Lalu ada Officer keempat Itu adalah Darren England Nah Ini Mereka Waktu Call Palmer Nendang Freekick Itu dianggap Sama Wasit Far Itu perlu Dicek Karena sekarang Ada ya PGMOL itu Mempublish Hasil Rekaman Antara Far Dengan Riffrey Atau Wasit utama Itu Far Suggest Ke Wasit utama Ke Michael Oliver Ini harus Di Harus Diputar Harus Ya maksudnya Harus diputar oleh Far Tapi disitu Michael Oliver Dengan Jelas Gue ulangin Dengan jelas Mengatakan bahwa Nggak Ini nggak perlu Diputar lagi No penalty No handball Oke kita ikutin Permainan dia Nggak handball Kalau nggak handball Berarti kan corner Ya kan Kan Tapi ini nggak corner Corner aja tuh nggak Gitu Dan nggak apa Goal kick Oke sekarang kita Balik ke peraturan Yang Ada gitu ya Peraturan yang Dipakai sama Liga Inggris Memang Kalau misalkan Bola Yang menyentuh Tangan Dan kotak Penalti Itu 80% Akan mengatakan Bahwa itu Ball to hand Sekarang pun Begitu peraturannya Dan Kalaupun tangannya Terlihat Tidak ada Pergerakan Artinya Aliran bola Tidak Berubah Itu fix Tidakkan Handsball Tapi Di Sesi kemarin Terlihat ada Pergerakan Tangan dari Gliris Yang merubah Arah Bola Oke Gue ulangin Yang merubah Arah bola Nah Kalau kita Flashback Eh bukan flashback Kita runutin Ke match Setelahnya Antara Conventry Dengan Manchester United Itu Conventry Mendapatkan Penalti Dari hasil Yang kurang Lebih sama Oke Nah Tapi poin gue Adalah disini Gue mau Mensoroti PGMOL Atau Asosiasi Wasitnya Yang Dirujikan Yang dirujikan Gak dapet Penalti Itu Bukan cuma Chelsea Itu adalah Nottingham Forest Ini mungkin Tim yang Punya gelar UCL Sama-sama Dua Lagi di Ini Lagi dirugikan Wasit ya Itu Nottingham Forest Sampai bikin Pernyataan resmi Dia Mengutar Mengutarakannya Via Twitter Atau via X Dia ngomong Three Extremely Poor Decision Three Penaltis Not Given Which We Simply Can't Accept Dan Dia Menuduh Bahwa Far Di pertandingan Nottingham Forest Versus Sorry Di Everton Versus Nottingham Forest Itu adalah Fansnya Luton Town Tuh Jadi Emang ada Sisi bias nih Kayak gini Dengan Sangat jelas Sekarang pun masih ada Tweetnya Kalian boleh cek Nottingham Forest Menuduh Bahwa Wasit Far Pada match Everton Versus Nottingham Forest Itu adalah Fansnya Luton Town Dimana Luton Town Dengan Nottingham Forest Lagi sama-sama berjuang Terbebas dari zona degradasi Tuh Jadi poin gue adalah Ini Asosiasi Wasit Di Inggris PGMOL Emang lagi Problematik nih Jadi bukan cuman Chelsea doang Yang dirugikan Kayak gitu Nottingham Forest pun juga Dan MU juga Dirugikan Gitu Minimal Kalau ada Kalau ada kejadian Yang sifatnya 50-50 Atau bias Itu seharusnya Ada Pengecekan Far Tapi lagi-lagi Far adalah Tools Far adalah Alat doang Bukan sebagai Final decision Final decision Tetap ke Wasit utama Gitu guys Jadi Mungkin disini Sedikit aja kita kulik Lebih dalam Mengenai Peraturan Wasit Atau PGMOL Sekarang udah ada kok Rekamannya Jadi Kita bisa lebih Transparan Cuman yang lucunya Ketika Hasil rekaman ini Diputer Banyak kontroversi Yang terungkap Nah gitu Oke mungkin Itu aja yang dari City versus Chelsea Lagi-lagi Gue menit 84 Anjir Gila Itu Silva Kalau emang Kukurela Bisa Ngejaga Si Silva Jangan dilepas Kayak gitu Karena Gue gak ngerti ya Fullback kita tuh Ketengah banget Gitu Gak nyebar Entah mau zona Entah yang mau gimana Ya itulah Pochettino Ya kita Kalah 1-0 Walaupun Di Menit terakhir Ben Siluel Kalau misalkan dia Giring bola Terus ngoprak Ke str-nya Mungkin agak beda hasilnya Tapi Yowes Jarak 3 hari Dari itu Chelsea bertemu Dengan rival Sekotanya Arsenal Gue Sengaja nih Pake Jaket ini nih Inilah Jaket yang Kompetisi Arsenal Belum pernah juara Oke Kita rekaman Itu Gak ada 24 jam Setelah match Arsenal versus Chelsea Jujur Gue Nonton Waktu udah 1-0 Karena Golan Menit keempat Kan Trossard Itu memang Men Exploitasi Kelemahan Dela Gilchrist Di Sisi sebelah kanan Dan Petrofic pun Sebenernya Juga Kayaknya gak Nyangka Kalau misalkan Trossard Mau ngampil Di tiang satu Kayak gitu Nah Tapi setelah itu Setelah itu ya Gilchrist Bermainnya itu Sporadis banget Itu Trossard Sama Yang di sisi kanan Entah itu Thomas Partey Entah itu Declan Rice Bener-bener Dihajar Sama Gilchrist Serangan bola Dari belakang Arsenal itu Bener-bener Mandek Nah Sisi umpuknya Kanan-kanan Oke ya Sisi kirinya lah Siapa lagi Kalau bukan Abang Kribu Yang bener-bener Di eksploitasi Dan Dari Formasi awalnya pun Kita sebenernya juga Udah dek-dekan gitu Ngeliat Dua center backnya Adalah Disasi dengan Badasil Itu gue Kayaknya udah Nggak pengen nonton Tapi Kebetulan bangun Nonton aja Dan disiarin Di TV swasta juga Tapi Kalau diliat Secara keseluluhan Di bawah-bawah Pertama dulu ya Itu Ada momen Ketika Lini belakang kita Error Tapi mereka Penanganannya Masih Sedikit Bukan sedikit ya Masih Tenang Dan walaupun Disasi hampir Bikin gue Memudiri Ya Tapi Petrofiknya sigap Hal yang lebih Harus diperhatikan adalah Gue lebih Bergedekan Lebih Worry Daripada Disasi sama Badasil Gue lebih worry Sama Jackson sama Mudrik Gitu Ini Mudrik ini Kayak Kehilangan Apa ya Sentuhan magisnya Atau apa gitu Atau dia Ngerasa Kayak orang yang Linglung Gitu Dia mau Over ke Jackson Atau dia mau Penetrasi Itu Jadi gak Jelas Emang sih Gak adanya Kol Palmer itu Ngefek banget gitu Dan gak ada yang Malogusto juga Ya itu menjadi Salah satu Kekurangan Chelsea Semalam Tapi Hal yang lebih Menariknya itu Setelah Chelsea Bawa bulan 1-0 Sebenernya Chelsea Gak nihil Nihil banget Chelsea bisa Ngeredam serangan Dari Arsenal Dan Chelsea Sebenernya bisa Ngetweak nih Permainan Arsenal Yang Dimotor sama Odengaard Eh tunggu deh Itu Odengaard Kayaknya Sok-soan Belaga kayak Messi ya Gaya dribblingnya Gaya ngopernya Gitu Ya terbukti sih Emang Dia Kemarin bikin Dua asis Cuman Moto serangan Arsenal ini Bisa kita lihat Udah gak lagi Bergantung sama Saka gitu Nah Di beberapa Pertama pun Sebenernya Serangan Arsenal itu Juga Banyak Ke Chelsea Tapi Pemain Chelsea Masih bisa Mengamankan Lini pertahanannya Nah Yang lebih Anehnya lagi Sebenernya Posisi kayak Havertz Itu bukan Nomor 9 Murni Kita udah pernah bahas Sebelumnya Dia memainkan Roll 8.5 Emang itu Apaan sih Nah ini dia 8.5 Adalah kebalikan Dari false 9 Kayak gitu Kebalikan dari false 9 Ya bisa False 10 Bisa false 8 Gitu Itu belum ada Keterangan Tapi Menurut sumber Atletik Formasi Digunakan Arteta Adalah 8.5 Untuk Havertz Dan terbukti Ketika mereka Mengalami Kebuntuan Tiba Bag kedua Mereka bisa Ngetwick Bagnya Chelsea Di Bener-bener Di Pretelian Apalagi Ketika Si Tiago Silva Masuk Lalu Si Calobah Masuk Dan Menggantikan Enzo Alah Setelah Chelsea Pakai 5 bag Pakai 5 bag Malah Kebobolan Dalam Waktu Kurang dari 20 menit Kan Agak Aneh Ya kan Dan yang lebih Ngeselin adalah Ya betul Kai Havertz Gollin Dan dia Selebrasi Gue gak Masalah Dia Selebrasi Atau apa Mungkin dia Sakit hati Karena di Chelsea Mungkin dia merasa Gak dihargain Atau apa Karena Permintaan Kai Havertz Yang Gak dipenuhi Sama Menerjaman Chelsea Karena dia Memang Membutuhkan Exposure Yang tinggi Selain Dia mau Jam terbang Dia juga Ngerasa gak berkembang Yang dirasakan oleh dia Itu oke-oke aja Tapi yang Mesti dilihat adalah Kai Havertz Seharusnya Dia Tidak Sesembrono Itu Dia Selebrasinya Oke Dia ngegoin Di Final Porto Kita juga Sebenarnya gak apa-apa Dia selebrasi gitu Cuman Ada sisi subjektif Gue mengatakan bahwa Ini Kai Havertz Sebenarnya Harus berhutang budi juga ke Chelsea Karena ketika dia lagi down Waktu jaman covid Kita tetap percaya sama dia Kita tetap Ngeyakinin dia bahwa Dia Akan Bercinar Di Ranah Inggris Karena Ketika dia Ke Chelsea Itu adalah pertama kalinya Dia bermain di luar negeri Sebelumnya kan dia Mending bayar Leverkusen Ya kan Dan dengan usia sangat muda Dan di transfer ke Chelsea Dengan biaya yang sangat mahal Dan Mendapatkan kepercayaan dari Lampard Yang Wah juga kaget sih Lampard bisa ngasih kepercayaan dia Itu lebih banget gitu Nah Yang menjadi player adalah Kenapa kita bisa Bawa bola Di Dukan di urutan Di rentan waktu 20 menit 4 gol Itu tadi Dua gol dari Ben White Mengatakan bahwa Sisi Kukurela Sebelah kiri Adalah Sisi terkanker Gimana lagi Kalau bukan Kukurela Cilwell Cilwell Pasien BPJS Jadi ya Kepada siapa kita mesti Bergantung gitu Kalau bukan kepada Tuhan yang Maha Esa Sebenernya udah jadi Tengah Maha juga ya Pertandingannya bakal gampang Ditebak gitu Cuma Dengar 5-0 1-0 Kayak 2-0 gitu Tapi apadayalah Udah 5-0 Dan Sebenernya Chelsea disini Menang ball position Kita 56% Berbanding 44 Cuma bedanya Arsenal lebih efektif Dalam menggunakan peluang itu Nah Mungkin itu beberapa hal yang Bisa di Ungkit Di peteringan semalam Kalau ada yang lebih Sakit dari Semua pemain Sepertinya adalah Tego Silva ya Tego Silva Waktu lawan City itu Dia menangis Menangis Karena sudah Tidak akan bermain Di Wembley lagi Itu adalah Peringan terakhir dia Karena musim depan Dia sudah dipastikan Tidak diperpanjang Kontraknya Udah pasti Tego Silva Akan mendapatkan Perpisahan Yang sangat Emotional dari Van Chelsea Karena Dia Bisa dibilang Ya Lumayan inilah Lumayan ya Sangat Memoriable Dan Istrinya Si Bele Juga Oke banget gitu Sama Van Chelsea Ramah gitu Jadi ya Buat Tego Silva I'm really sorry Perpisahan Seperti itu Oke Buat teman-teman Mungkin Tidak mau terlalu Yang berat-berat gitu Karena Sudah Berat Menerima kenyataan Tapi Kita masih bisa Bermain di Eropa Masih Masih bisa Masih bisa guys Masih bisa Kalau MU Tidak juara FA Cup Itu peluang Main di Eropa League Masih bisa Nah Ini semua tergantung Dari besok Match vs Aston Villa Dan match vs Tottenham Horsesports Setelah kita rekaman ini MU akan Main on Seville Ya mungkin dia menang sih Cuma kalau misalkan Seri pun Peluang itu Masih ada Oke mungkin Dari Gue Sekian dulu Buat Yang punya Fakta-fakta Menarik Di 2 match tersebut Yang belum gue sebut Boleh banget Tulis di kolom komen Dan Jangan lupa ya Kita masih buka Barcode Dari Sawerianya Dan setelah ini Kita mungkin akan ada Satu Video Terkait Dengan Regional-Regional CSC Di Indonesia Oke Terima kasih Wanda pamit Bye-bye 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 Terima kasih.